Bismillahirrahmanirrahim Sampai seperti itulah mengelam kanjeng Nabi Nah kenapa kita harus mengelam Nabi sampai seperti itu Ini Dawid Sayyid Muhammad Karena sekali kamu melihat Nabi hanya sebagai manusia Itu khasnya orang-orang kafir dulu Jadi kita harus terbiasa mengelam kanjeng Nabi Di atas rata-rata Karena kalau kamu melihat Nabi hanya sebagai manusia Itu nadroh sirkiyah jahiliyah Namun nadroh sirkiyah jahiliyah Terus Sayyid Muhammad nyontoknya sekian contoh Ya tak balenin Lian namulah hadat al-basariyah saat rusiku nadroh jahiliyah sirkiyah Wa fil qur'ani syawahi duka sirah ala dhalik Wa min dhalika kau lu qawmi nukhin fi haqqih Ima haka huwahu anhum isqal faqalal malakulladina kafaru min qawmih Ma naroka illa basyaram mislana Wa min dhalika kau lu qawmi musawaharon fi haqqihima Ya jadi semua bentuk kekafiran itu dimulai memandang Nabi itu seperti manusia Artinya gini Jadi kalau nadroh nabi lewat burda dibak berjanji Madroh itu paling tidak mengeluarkan kita dari status jahiliyah sirkiyah Yang ada kajak Makan ini paham ya Jadi aku nadroh nabi Nah daripada nadroh ngangguh gayamudya kan mendingan dibak berjanji burda Sementu durar Mada'e mada'e Jadi khasih ahli sunnah Sebal jam Berkau anakku wal nabi muqbasyari ayu nadroh jahiliyah sirkiliyah Ketika Terus beliau memberi contoh nabi Nuh Kaumnya bilang gitu Kaumnya Nabi Musawaharon ya bilang gitu Wa min dhalika kau luthamud li nabihim shaleh Maa anta illa basyaram misluna Wa min dhalika kau luthamud li nabihim shu'aid Inna ma'anta minal musahharin wa ma'anta illa basharum misluna Sanamna ya wah Walain ata'atum basharum mitlakum innakum idhal lakhasirun Terus beliau meneruskan lagi Wa min dalika qalul musyrikin fi haqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa qatra'ahu bi'ayni al-basariyah al-mujarudah Artinya terus ketok Pentingnya kitab madainam Pentingnya kitab madainam Dan kita harus faseh sefaseh-fasehnya Secakap-cakapnya Selantang-lantangnya ngelam-ngelam kanjeng Karena sekali kamu tidak memandang sebagai itu Berarti keceh duwe nadroh jahiliyak syirkiyak Faham kan? Malah jenis sibuk tawas oleh mandi tawrah Nggak cara kula pribadi ini tuh buatan penting mandi ora Mandi ora wilayahnya apa? Pengeran Sempenting kita sebagai umatnya tuh keluar Sangka nadroh syirkiyak jahiliyak Itu semua paling penting Jadi podo-podo ngaji Quran Ketika saya Muhammad moco Ternyata pola umumnya orang-orang kafir itu Karena melihat nabi itu sebagai manusia biasa Karena gue ngono Raisa madaf nabi Raisa ngelem nabi Berarti gue cek terpapat nadroh syirkiyak jahiliyak Atau nadroh jahiliyak syirkiyak Ya anak itu bilang nopo Minta Mulani kula setuju Model burda setuju Semua yang ada pada beliau Dikelemas Dati Ilmu Beliau dulu kan penyair Mungkin ya tau Ngelemung wedo Ngelem pangkat Ngelemung dugu Ngelemung dugu Penyair Terus dia ini Ngerosoh dosoh Terus ngedikan Aku saat ini kemampuan ngelamku Tak gue ngelam-ngelam Kanjeng nabi Sebagai bentuk kafaroh Aku disek sering ngelam-ngelam Barang segera penting Terus akhirnya Terus akhirnya Muji-muji Kanjeng nabi Wa mundu alzam tu afkari Madaihahu Wa jatuh likholasi Khairamultazimi Semenjak uteku Tentek Ngelem Kanjeng nabi Uribku Tidak ada masalah Bas Ya tadi Saat jahat Uribku Kebana Wala Kulau saat ini Sering Masber Berbana 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 Kanjeng nabi Abana Mauliduhu Antibi Unsuri Perlakunya Nabi Sudah menunjukkan Antibi Unsuri Jadi cara Berbana Bikinannya Sederhana 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 Lama Da'awwahu Da'inani To'ati Bi'akromi Rusli Mesti kunah Akromal Umam Kan Nabi kita Akromal Rusul Tidak Pernah Otomatis Kita Akromal Umam Tidak Penting Paham Jalan Lentara Serhat Jadi Rai-rainya Tetap Akromal Umam Nabi Akromal Akromal Rusul Jadi Lama Da'awwahu Da'inani To'ati Bi'akromi Rusli Mesti kunah Akromal Semua Kejalanan Wongalem Berarti Kene Wah B�ind Gerrach Em I Mihi Terima kasih.